Halo semua, selamat datang kembali di channel aku Sylvia Febido Official Buat kalian yang baru tau channel aku, salam kenal ya Jadi kali ini aku bakal ngelanjutin lagi unboxing hadiah dari Taka Lifeworld Edesis Pombob Squarepants Dan kemarin udah aku unboxing 4 hadiah, sekarang 3 hadiah Disini aku ditemenin oleh 2 orang perempuan cantik Satu perempuan yang berambut warna ungu dan satu lagi perempuan yang berkacamata Oke langsung saja kita ambil hadiahnya satu-satu ya Satu untuk wanita rambut ungu dan satu lagi untuk wanita yang berkacamata Kita buka dulu yang mana dulu nih Ini yang kacamata dulu atau perempuan rambut ungu Ayo yang mana dulu nih kita buka Oke langsung saja kita buka hadiah yang dipegang oleh wanita berkacamata dulu ya Kita hitung mundur 3, 2, 1 Dan ini hadiahnya satu buah kacamata berbentuk nanas Gimana nih lucu banget gak sih Kita coba buka ya kacamata yang dipakai sebelumnya dan kita pakai kacamata yang nanas aja Karena ini lebih cute ya Oke lanjut kita buka hadiah yang dipegang oleh wanita berambut ungu Kira-kira apa ya hadiahnya ya Oke kita langsung saja hitung mundur Kita hitung mundur kembali ya 3, 2, 1 Wow ini hadiahnya si Gary guys Alias si Siput Aduh ini udah paket lengkap gak sih Menurut kalian udah lengkap apa belum? Belum ya Oke sisa satu hadiah yang belum dibuka Tentunya aku sangat-sangat penasaran Begitupun dengan kalian pasti penasaran kan Kita langsung saja unboxing hadiah yang terakhir ini Kita hitung mundur lagi ya Eh tapi aku mau duduk dulu ya Aku mau buka hadiahnya sambil duduk Nah sip Oke lanjut kita hitung ya 3, 2, 1 Dan ini hadiahnya adalah si Patrick guys Yeay Akhirnya paket komplit walaupun tanpa tuan krep ya Anggap saja ini hadiahnya udah komplit edisi Spombop ini Tidak lupa kita coba kostum si Patrick ini ya Karena aku sangat-sangat penasaran dengan bentukannya Apakah semirip Patrick ada di televisi Atau tidak Kita coba ya Dan ini dia penampakan dari si Patrick Walaupun gak mirip tapi tetap lucu ya Oh iya si Squidward kostumnya belum dipakai nih Bisa kalian lihat sendiri ya mukanya si Squidward ini Sangat-sangat menyebalkan Matanya terlihat dan terkesan sini sih atau julid Dengan hidungnya yang menjuntai Dan ini dia kostumnya sudah dipakaikan semua Oke jadi ini adalah semua dia edisi Spombop dari Turka Lifeworld Sebelum mengakhiri video kali ini Aku mau beres-beres dulu disini Kita simpan baju warna coklat dan kacamatanya di kardus Dan tidak lupa simpan juga gelembungnya disini aja deh ya Dan kita posisikan si Spombop di depan Karena ini adalah karakter utamanya si Spombop Ya gak sih Aku pengen tau dong disini mana yang menjadi favorit kalian Spombop? Squidward? Patrick? Atau Kak Gary? Coba komen ya Kalian lebih suka yang mana Oke jadi video aku sampai sini dulu ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe See you di next video Bye bye